Halo guys, gue Indra Kali ini gue mau bikin Arjen Video Cia Arjen Video Kenapa Arjen Video? Karena semalam itu ada WWDC Buat yang belum tau, itu bukan acara wrestling WWF atau segala macem WWDC itu eventnya Apple Yang dimana dia mengumpulkan para developer-developernya Mereka memperkenalkan OS-OS baru Untuk Apple TV, untuk Apple Watch Dan yang paling penting yang akan gue bahas disini adalah untuk iPhone Dan OS yang keluar tadi malam itu adalah iOS 11 Dan mungkin pada video kali ini gue gak akan bikin untuk ulasan WWDC tadi malam Tapi gue ingin memberikan bagaimana buat teman-teman yang ingin mencicipi Mencicipi, mencobai, menjelajahi iOS 11 Dan ini free, gak perlu developer account untuk register Apple ID-nya Jadi yang harus kalian lakukan adalah Klik link di bawah, di description yang udah gue share Dan mungkin sometime link itu udah gak bekerja lagi Dan biarkan gue tau di kolom komen Biar nanti gue update Kalau misalnya emang udah gak work Setelah kalian klik link Kalian akan melihat tampilan seperti ini di browsernya So, jadi kita sekarang upgrade iOS 11-nya ini Gak pake komputer Jadi langsung dari iPhone-nya Ini OTA Oke, OTA itu adalah over the air Jadi buat teman-teman untuk yang iDevice-nya jailbreak Jangan ikutin metode ini Karena kalian harus restore manual dulu melalui iTunes Baru kalian bisa melakukan metode ini Jadi untuk jailbroken device itu haram hukumnya untuk over the air update Oke, jadi setelah sudah kita tap yang download iOS 11 ini Nanti dia akan muncul install profile seperti ini Ini untuk enterprise certificate-nya So, ini kita tap install aja Kita masukin password-nya Oke, setelah kita masukin password disini Dia ada user agreement-nya disini Kita tap install aja So, jadi over the air ini Kayaknya dia minta restart Jadi over the air ini Dia gak akan menghilangkan data-data Yang ada di iPhone kita Aplikasi, games, terus Recent history, Whatsapp, chat Untuk SMS, segala macem itu gak hilang Musik segala macem gak hilang Tapi ada baiknya sebelum kalian melakukan metode ini Buat jaga-jaga Kalian harus backup dulu deh Buat jaga-jaga nanti kalau misalnya ada apa-apa Kalian gak bisa nyalahin gue Aduh, gara-gara nonton Youtube-nya Bang Indra ini gini-gini Saya sendiri gak backup Ya, makanya gue ingetin kalian untuk mem-backup Kalau misalnya terjadi apa-apa Karena kita gak ada yang tau ya Kalau kayak gitu-gitu Dan ini dia lagi restart Kita tunggu aja Oke, kita masukin password Nah, setelah kita masuk ke home screen ini Kita lihat ya, masih banyak tuh aplikasi-aplikasi gue Segala macem gitu kan Kita masuk ke setting Lalu kita masuk ke general Ke software update Biarin dia checking for update Dan disini udah keluar IOS 11 developer beta Dan ini size-nya 2GB Jadi pastikan kalian downloadnya itu di wifi Dan itu koneksinya harus stabil Jangan pakai cellular data Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan Karena kita downloading untuk package firmware-nya ini Bener-bener jangan sampai korap Pastikan juga baterai di iPhone kalian Kalau misalnya di atas 50% ini bisa keep going Kalau misalnya di bawah 50% kalian harus sambil colok chargernya So, ini gue tap download dan install aja Kita masukin password lagi So, disini udah ada remainingnya Gue download untuk update-nya tadi sebesar 2GB Dan disini disuruh nunggu 12 menit So, kita jangan apa-apain iPhone kita Kalau bisa sambil di charge ya Dan gue akan kembali setelah downloading selesai Oke, setelah downloading selesai Dia ntar akan langsung restart Dan muncul Apple logo seperti ini Dan ada loading bar-nya Ini ditunggu aja Setelah loading bar Dia udah masuk ke tampilan hello kayak gini Dan ini kita masukin password dulu Alright, disini ada update complete Kita continue aja Ini ada Apple ID Apple ID kita yang kita login di iPhone kita Dan kita masukin password-nya Juga sudah tap next Updating iCloud settings Oh ya, by the way Selamat berbuka puasa Ini udah jam 6 Tadi karena loading-nya kelamaan Terus gue tinggal main CSGO Dan gue kasihkan Dan sekarang udah jam segini So, kita tunggu aja Updating iCloud setting-nya Oke, ini ada iCloud analytic Dan Nggak Don't share Don't share Dan Ntar lupa gue penasaran 3D Touch Oh Wow Oke Cukup fun Dan Yap Oh, tampilan setting-nya kayak gini Coba kita lihat app store-nya Yay This is the new app store Dan Ya, mungkin gue akan review iOS 11 ini Di video berikutnya Video kali ini gue cuma Menunjukkan bagaimana cara update Ke iOS 11 Gratis Untuk beta 1 ya Ini bukan final version Dan pastinya ini akan ada bug-bug Nanti biar gue report Untuk bug-nya itu Dimana aja Dan Kita cek di about-nya dulu ya Ini udah iOS 11 Oke Version-nya udah 11 Yap Hope you guys enjoy this video Sorry dari tadi video goyang-goyang Karena gue nggak pake tripod Kita ketemu di video berikutnya Like, comment, and subscribe Dan share juga video ini Stay tune aja guys Untuk video-video update berikutnya Untuk iOS 11 ini Dan untuk iPad Pro mungkin Kalau misalnya gue ada waktu Mungkin akan gue review buat temen-temen So, kita ketemu lagi Gue Indra Till next time